Udah kirim banyak lamaran, tapi belum ada panggilan kira-kira kenapa ya bisa jadi 3 hal ini yang kamu alami. Halo semuanya, kita ketemu lagi di Mahir Tips. Kita akan membahas tentang 3 penyebab kenapa kamu belum dapat kerja sampai hari ini. Apa aja penyebabnya? Yang pertama adalah tidak sesuai kualifikasi. Ini hal yang paling dasar. Kita ngelamar di posisi yang tidak sesuai dengan kualifikasinya kita. Sehingga probabilitasnya untuk kita bisa diterima itu jadi kecil teman-teman. Jadi kalau kalian mau ngelamar kerja gitu ya, kalau kalian mau ngedaftar, perhatiin dalam requirement-nya. Perhatiin informasi di flyer atau bannernya. Pastikan bahwa kalian sesuai kualifikasi. Contoh paling dasar adalah yang diminta itu perempuan, yang daftar laki. Ya kan nggak bisa diterima dong. Yang diminta pendaftarnya itu usia 20-30 tahun, yang daftar 40 tahun. Ya susah diterima. Ada hal-hal administrasi administratif yang nggak bisa ditawar teman-teman ya. Oke jadi pastikan kualifikasi kalian terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian tidak melamar di pasarnya kalian. Maksudnya gimana? Maksudnya gini teman-teman. Contoh, kalian adalah lulusan sarjana atau S1 manajemen bisnis gitu ya. Kalian ngelamar sebagai sales gitu. Itu sesuai dengan kualifikasi, yes gitu. Tapi kalian fresh graduate. Kemudian kalian langsung ngelamar ke perusahaan yang udah gede, multinasional. Telkom misal. Yang open recruitment, umum gitu. Misal Telkom atau Pertamina gitu ya. Ke sales marketingnya disana. Nah, probabilitasnya besar atau kecil? Kira-kira. Kecil dong. Kenapa? Karena pasar kalian nggak langsung masuk ke pasar yang massive, yang besar. Karena kalian fresh graduate, makanya kalian harus masuk ke pasar yang lebih kecil. Lebih segmented. Ke startup mungkin. Atau ke perusahaan yang lokal. Untuk kalian bisa menangin persaingannya disana. Sehingga menemukan pasar kalian itu penting sekali. Dimulai dari pasal kecil dulu. Ketika kalian sudah masuk di pasar kecilnya, kalian dapat pekerjaan, kalian bikin portfolio disitu, kalian dapat pengalaman disitu. Mulai naik berjenjang yang selanjutnya, sampai di posisi kuncak yang kalian inginkan. Jadi, tentukan pasar kalian mau dimana. Itu contohnya. Contoh kedua adalah, misal kalian lulusan S1. Kemudian ada lowongan yang ngedaftar persyaratnya adalah lulusan SMA atau SMK. Gitu ya, teman-teman. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi perlu diperhatikan. Setiap perusahaan ngeluarin lowongan kerja itu selalu punya ekspektasi, teman-teman. Ekspektasi mereka ketika mereka nge-hire anak lulusan SMA atau SMK, secara range gaji tidak akan terlalu tinggi, teman-teman. Nah, kalau kalian masuk sebagai S1, bisa jadi range gaji kalian akan over di atas budget yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya perusahaan lebih memilih, meskipun ini kualitasnya bagus, tapi harganya tinggi. Saya mending milih yang kualitasnya B aja, saya mau bentuk, tapi dengan harga yang lebih rendah. Itu namanya pasar juga. Jadi, menemukan pasar kalian yang tepat itu harus dilakukan, gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga nih. Ini yang sangat fatal biasanya adalah tentang kualitas dari CV kalian dan juga performa interview kalian. Kita tahu serjata sebagai seorang pelamar kerja itu ada di CV, teman-teman. Ibaratnya kita ngelamar kerja itu kayak kita ngejual produk. Kalau kita jualan, kita ngejualnya produk. Tapi kalau kita ngelamar kerja, kita jualnya, jual diri. Jual dirinya kita, gitu ya. Personalnya kita jual. Dalam arti positif ya, bukan negatif ya. Sehingga, nah cara ngejualnya dengan apa? Kalau kita jual produk pakai banner, pakai flyer, dengan iklan dan sebagainya. Sama dengan kita. Dengan CV, dengan sosial media, kayak gitu. Nah, masalahnya adalah kalau materi marketing ke dirinya kita ini nggak benar atau nggak kuat, ya gimana perusahaan mau percaya gitu, teman-teman ya. Jadi, CV itu sebagai tools marketing atau bahan atau alat untuk memarketingkan diri kalian. Gitu ya. Nah, sementara interview itu adalah fase di atasnya. Setelah tools marketing kalian itu bagus, kemudian kalian diterima atau didapet tanggilan, Nah, ini interview itu kayak kalian ngepromosiin secara langsung ke audiennya kalian. Nah, dua hal ini jadi krusial banget. Kalian harus bisa ngebuat CV kalian powerful, isinya berkualitas, kemudian sesuai spesifikasi, kemudian kalian punya unique selling point, kemudian interview kalian juga lancar, tidak gugup, tidak gagap, bisa ngasih jawabannya to the point, nggak mertele-tele, tapi sangat powerful. Nah, ini juga harus kalian perhatikan. Nah, di makin mahir kita sangat concern di bidang ini. Kita sangat concern untuk bisa membantu teman-teman menyajikan CV yang kuat, yang powerful bisa jadi media marketing kalian. Dan kita juga menyediakan kelas untuk latihan interview, teman-teman. Nah, buat kalian yang tertarik, pengen diajarin cara bikin CV-nya langsung sama HRD, dan latihan langsung interview sama HRD, kalian bisa daftar kelasnya ada di kolom deskripsi. Gitu ya. Nah, itu tadi, tiga hal yang jadi penyebab utama kenapa kalian sampai hari ini belum dapat kerja secara teknis gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi buat kalian semua harus dipersiapkan secara lebih matang. Jangan lupa ikut kelas kita di kolom deskripsi. Oke, kita ketemu lagi. Dadah!